Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kita kembali dalam perkulian online Masih online untuk Universitas Tengkom Untuk mata kuliah Pemrograman client server Nanti ada sedikit Klarifikasi kesalahannya Ternyata untuk client server Ini untuk satu Jadi nanti ada sedikit perubahan Mengenai RPS Ataupun silapus Jangan sampai lupa Untuk menghabiskan Masih-masih Untuk materi Nanti bisa kerenang Segera kita mulai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 while and while pengulangan ini digunakan untuk melakukan pengulangan sampai dengan nilai terpenuhi, nilai awal dan nilai akhir untuk penulisan di visual basic dim x as integer x sama dengan 1 while x kurang dari atau sama dengan nilai akhir x plus kurang lebih sama dengan kondisi kemudian pernyataan and while pernyataannya untuk conditional loop statement dual loop ini pengulangan digunakan untuk melakukan pengulangan sampai dengan nilai terpenuhi nilai awal dan nilai akhir bentuk penulisannya ada dim x as integer x1 dual x kurang dari sama dengan nilai akhir x plus sama dengan kondisi kemudian pernyataan loop sama ya ini semuanya pengulangan kondisional looping tidak hanya yang ada di atas banyak yang lain seperti dual loop dan lainnya ini sesuai dengan kebutuhan misalkan pembuatannya pengulangannya seperti apa ini untuk pemrograman client server 1 itu memang ada sedikit penjelasan kemudian langsung diarahkan ke praktiknya kalian tinggal bikin saja seperti yang sudah saya buat kemarin ya kalian tidak perlu mengkoneksikan karena ini hanya per job saja ya untuk membuat latihannya jadi nanti diusahakan untuk latihan yang 1 sampai 6 juga dibuat ya kalau memang waktunya cukup kalau tidak karena kesalahan dari saya tidak apa-apa nanti mulai dari job ke 7 baru tetap nanti akan digumpulkan seperti itu ya nah ini untuk pengulangan loopingnya kita buat seperti ini ya kalian membuat form seperti ini kemudian namanya dengan pengulangan for the while misalnya for next kemudian while 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 do while loop kemudian hasilnya pada saat kalian inputkannya nah hasil akan muncul terurut dari 1 sampai 100 berdasarkan tombol pengulangan yang dipilih nah propertinya sebagai berikut kalian lihat ya solution explorer form 1 nya name nya nilai propertinya latihan 5 fr latihan 5 center screen nah group box nya ini ini ya nah group box dalam satu hal dalam hal ini ya ini ada group box 1 yang ini ya untuk list hasil ini text kemudian nilai propertinya pengulangan button 1 button 2 3 kemudian list ini button nya ada 3 list nya adalah ini nah ini propertinya kalian namai name nya text text ataupun kemudian nilai propertinya kalian namakan bt4 nah ini tinggal menyesuaikan ya tinggal mengisikan disini masing-masing nah tambahkan kode program seperti ini nah ini kodenya sudah ada jadi kalian tinggal kopas aja nah ini saya bermuda agar lebih cepat ya paling tidak kalian paham untuk pengulangan jadi nanti jadi nanti seperti apa nah itu ini kita masukkan public class nya ini baru nanti kalian akan lihat hasilnya seperti itu nah untuk ini boleh diisi boleh tidak ya pengulangan pada pengulangan 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 meliputi for do well ini rangkumannya seperti apa kesimpulannya intinya oke kemudian untuk tugas buatlah program untuk menampilkan bilangan ganjil dan kena menggunakan pengulangan for while do nah saat setelah kalian menginputkan ini ya latihan ini latihan juga nanti dikumpulkan ya jangan lupa ya untuk pada saat akhir semester nah ini nanti kalian akan tahu saat kalian for next ini hasilnya berapa while and while ini berapa do well loopnya itu berapa itu nanti akan tahu ternyata arahnya ke sini untuk misalkan 1 sampai 100 ya nah setelah itu kalian gunakan seperti hal tadi ya menggunakan menampilkan tibilangan ganjil dan kerap menggunakan pengulangan tinggal ubah di sini ya ubah di sini di sini nah nanti akan jadi program seperti pengulangan ya atau evaluasinya bisa kalian buat hasilnya muncul dari awal sampai akhir besarkan tombol pengulangan yang dipilih ini nanti ini kan seperti latihan yang atas ini tinggal kalian kembangkan ya kalian tinggal masukkan ke di sini untuk penilai awal dan nilai akhir misalkan nilai awal 5 kemudian akhir 6 itu saat kalian klik ketik untuk button for next nanti hasilnya kita akan di sini seperti itu jadi tinggal pengembangan saja sebenarnya untuk yang evaluasi ini nah seperti ini oke nanti bisa kalian coba ya ini menggunakan visual studio seperti kemarin ini ada pustakanya silahkan semisal mau pengembangan lebih lanjut oke untuk pengulangan seperti itu ya tidak banyak yang saya sampaikan agar sedikit tapi paham ya jadi nanti silahkan dibuat dicoba untuk latihan ini nah ini kan nanti bisa dibuat progress untuk yang ini ya karena sama tinggal menambahkan ini ya nilai awal dan nilai akhirnya ini tentunya tahu ya untuk disini menggunakan apa textbox atau apa nanti sudah saya jelaskan sebenarnya sebelumnya ya untuk membuat inputan seperti ini cuma untuk client server satu ini lebih simple kita mengerti dulu awal-awal dari dasar-dasarnya untuk membuat pengulangan kemudian untuk formnya itu seperti apa seperti pertemuan-pertemuan yang seharusnya itu kan kita harus tahu eventnya objeknya kemudian datanya variabelnya kemudian operator kondisional nanti akan saya share juga di classroom untuk materi-materi yang sudah kelewat ya karena kita kemarin ada sedikit kesalahan teknis mengenai materi-materi yang saya sampaikan ternyata kekeliru itu nanti akan saya share juga silahkan kalian ambil dan bisa kalian coba untuk latihan di rumah seperti itu ya jadi untuk bab satu sampai enam nanti akan saya kirim seperti itu oke mungkin seperti itu saja ya atau bisa saya tambahkan tapi nanti takutnya malah busing ya kalau kebanyakannya ini untuk yang minggu depan karena tujuh ya silahkan disiapkan ya disiapkan untuk mengenai OTS ya karena minggu depannya kan kita hari tenang kemudian ada OTS OTSnya mungkin masih seputaran visual studio saja nanti yang akan saya sampaikan yang sudah saya sampaikan kemarin ya karena kemarin yang sudah sampaikan itu mengenai hal itu ya nanti akan saya buatkan soal seperti yang sudah saya sampaikan saja seperti itu jadi seperti itu untuk looping silahkan nanti kalian kalian coba di rumah ya untuk membuat hal seperti ini program looping ini ya sama mencoba untuk latihan yang ini silahkan ini ada kita dengan ini nanti tinggal penambahan nilai awal dan nilai akhir saja nanti barulah jadi sebuah program seperti ini ini kan masih dasar untuk klien server satu jadi belum kita arahkan ke database ataupun koneksi jadi masih apa namanya bisa dikatakan statis seperti itu nanti misalkan ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan silahkan ya kontak ke saya mengenai perkulian hari ini dan sekali lagi saya mohon maaf karena ada kesalahan kesalahan kemarin ternyata kita adalah pemrograman client server 1 dan untuk yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu untuk client server 2 jadi tidak apa-apa itu tidak ada ruginya karena nanti sebagai bahan ataupun gambarannya nantinya untuk client server 2 itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin membuat sebuah aplikasi yang terkoneksi dengan database database database-nya bisa bermacam-macam SQL maupun MySQL seperti itu jadi untuk kedepannya kita lanjut ke client server 1 mohon maaf nanti masih kita bahas mengenai per 1 bab-bab itu nanti ada dasar-dasar mengenai visual studio client server tapi masih yang satu seperti itu oke seperti itu saja untuk hari ini terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkulian hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti bisa dipraktekan bisa dicoba di rumah nanti untuk latihan bisa dibuat dan nanti akan dikumpulkan pada akhir semester saja semua latihan kalau bisa untuk yang 1-6 juga nanti kalian coba kalau memang waktunya kurang ya tidak apa-apa yang terpenting mulai dari 7 sampai nanti 16 itu wajib dibuat dan dikumpulkan untuk program-program tiap latihan untuk permateri seperti itu ya oke untuk klarifikasi saya rasa cukup ya nanti misalnya ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke saya langsung untuk hari ini saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat belajar selamat beraktifitas terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati